Intro Baru-baru ini, Eki mengalami cedera, yaitu cedera spread ankle, atau yang biasa bahas awamnya disebut keseleo. Nah, Eki ini mengalami cedera spread ankle karena pada saat main bola, dia mengalami salah tumpuan. Ini muka banget nih. Udah di S, Bu? Nah, terus dikasih latihan, sebentar saya kasih tunjuk cara latihannya. Bisa juga tuh kakinya di ankle yang gini. Nama saya Warem Moneki, saya berusia 22 tahun, saya adalah seorang mahasiswa. Saya juga aktif dalam bermain futsal untuk kampus dan juga bermain sepak bola. Aktif dalam bermain futsal untuk kampus dan juga untuk bermain sepak bola untuk beberapa tim. Dan saya juga rutin untuk latihan di Oceano Training Center Jakarta, itu seminggu tiga kali, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi memang untuk pengalaman latihan di Oceano Football Center ini benar-benar membantu saya sebagai pemain sepak bola benar-benar sedetail itu. Dan juga ngembangin mulai dari fisik saya, mulai dari skill, dan juga untuk membantu saya misalnya untuk tanding, persiapan tanding itu benar-benar sedetail itu. Dan juga waktu itu pengalaman ketika injuri, ketika saya waktu itu cedera ankle, saya waktu itu akhirnya memutuskan buat perawatan di prehab dan itu membantu saya untuk visio mulai dari injuri yang nol sampai akhirnya bisa balik ke performa terbaik saya. Yang kita lakukan di EQI mulai dari kompres es, dari 10 sampai 15 menit. Nah tujuannya untuk mengurangi bengkak pada engkalnya, terus kita kasih ultrasound sama tense, terus ada juga terapi latihan. Sekarang kita memberikan terapi latihan yaitu berupa mobility, stability, core, terus untuk meningkatkan endurance-nya juga supaya lebih siap untuk kembali ke lapangan. Jadi tujuan preventive injury ini yaitu mengurangi risiko terjadi cedera, bukan untuk menghilangkan risiko terjadi cedera. Jadi kalau pengalaman di functional prehab di sini itu memang sangat bagus waktu itu sama visionya di sini juga memang ramah-ramah. Dan selain memberikan pelayanan yang baik, di sini juga kita diberikan edukasi soal injuri. Jadi supaya nanti ketika kita sudah kembali ke performa terbaik kita, kita masih bisa maintain terus dan jangan sampai injuri lagi. Jadi teman-teman, tadi itu beberapa gerakan preventive injury yang dilakukan Eki untuk mempersiapkan dia back to sport. Nah, ada beberapa gerakan yang tadi dilakukan yaitu yang pertama side plank, yang kedua bridging, yang ketiga single leg to borsu, yang keempat single leg to borsu, touch to cone. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.